Sebuah gudang yang diduga merupakan tempat penimpunan PPM dan ban bekas di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Ludes terbakar. Besarnya kebaran api membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman api. Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penimpunan PPM dan penyimpanan ban bekas di Kota Jambi terbakar. Area kebakaran yang menyimpan material dari karet membuat api cepat membesar. Lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air membuat petugas temkar kesulitan memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah pelasan mobil pemadam kebakaran diturunkan. Kita sudah menurunkan 15 armada dibantu dengan 4 unit mobil dinas krimpungan hidup suplai air dan juga panggala agni dibackup juga dengan pengamanan dari Sat Lantas, Polresta, Prosek Kota Baru, Prosek Jambi Selatan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polis Pemakaraja. Dan dalam hal ini, respon time yang kita lakukan 12 menit, ada penambatan yang kita dapatkan adalah adanya mobil batu barah yang menghambat jalur dari punggung pemadam kebakaran dan suplai air hidran yang terbatas disini harus mengambil di titik yang sangat jauh. Beruntung api belum sempat meluas ke permukiman warga dan tidak memakan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini guna memastikan penyebab kebakaran gudang ban bekas tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.